Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Satu peristiwa dalam ibadah haji itu ketika melontar jumlah Pertanyaannya, bolehkah kita bertanya atau bolehkah kita menjawab ketika melontar jumlah tersebut? Jawabannya, boleh Merupakan bagian dari surah rasul kalau tidak mengganggu ibadah lempar jumlah tersebut Tentu banyak syarat kebutuhannya ya Itu satu, asli hadisnya begitu Jadi ketika melempar jumlah Dalam proses melempar jumlah itu Seseorang boleh bertanya dan seseorang boleh menjawab Nah dari peristiwa itu kemudian dijelaskan pada kitab sarahnya yaitu Fatul Bari Karangan Imam Ibn Hajar Al-Haskolani Yang dimaksud itu bukan hanya melempar jumlah saja Pada ibadah-ibadah yang lain pun boleh Jadi ketika seseorang sedang sibuk dengan suatu pekerjaan Kemudian ada yang bertanya apalagi masalah ilmu boleh menjawabnya Asalkan tidak mengganggu misalnya tidak membahayakan dan lain-lain Intinya itu Jadi jangan sampai ketika misalnya kita sedang di gear Ada orang bertanya kita tidak menjawab Alasannya lagi fokus di gear Nah seperti itu Kita cek situasi dan kondisinya Lebih baik menjawab atau lebih baik tidak menjawab Nah di alam bab ini Kemudian Imam Bukhari itu menuliskan sebuah hadis Yang disini dikasih nomor 124 Saya bacakan Hada sana Abu Nu'aym Hada sana Abdul Aziz bin Abi Salamah Alizuhri Ngan Isa bin Tolha Ngan Abdillah bin Amrin Hada rauh ayatul nabiya Sallallahu alaihi wasallam Indar jamrati Wahu ayus'alu Pak kola rajulun ya Rasulullah Nah haratu oblaan armiya Kola irmi walah haraj Kola akhari ya Rasulullah Abu Nu'ayn meriwayatkan kepada kami Ia berkata Abdul Aziz bin Abu Salamah Meriwayatkan kepada kami Dari Az-Zuhri Dari Isa bin Polahah Dari Abdullah bin Amr Ia berkata Aku melihat Rasulullah S.A.W. di dekat Jumrah Dan saat itu beliau sedang ditanya Seorang laki-laki bertanya Wahai Rasulullah Aku sudah menyembeli sepuluh melontar Beliau menjawab melontarlah Tidak mengapa Datanglah laki-laki lain Lantas bertanya Wahai Rasulullah Aku sudah bersyukur Sebelum aku menyembeli Beliau menjawab Sembelilah Tidak mengapa Tidaklah beliau ditanya Tentang sesuatu Perkara Keamalan haji Yang didahulukan Atau diakhirkan Melainkan beliau menjawabnya Dengan Kerjakanlah Dan tidak mengapa Nah hati ini Ada satu peristiwa Ketika Rasulullah S.A.W. Dalam prosesi Lempar Jumrah Kemudian datang Seorang laki-laki bertanya Ya Rasulullah Aku sudah menyembeli Padahal aku belum melempar Rasulullah menjawab Lemparlah Tidak masalah Kemudian datanglah Laki-laki yang lain Mengatakan Ya Rasulullah Aku telah bersyukur Padahal aku belum melempar Rasulullah menjawab ini Padahal aku belum menyembeli Rasulullah menjawab In har wala harot Kesimpulannya Yang dijadikan dalil Oleh Imam Bukhari Ya ini Bahwa ketika Rasulullah Menjawab pertanyaan Dengan kata lain Ketika seseorang Dalam menjalankan Suat ibadah Kemudian ada yang Bertanya Apalagi bertanya Masalah ilmu Kalau bisa Jawablah Kalau tidak bisa Tentu harus ada Alasan yang menggunakannya Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Lekas subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Inna kanta sami'ul alim Watub alayna Inna kanta tawadur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu allah ilah ilah Anta Astagiru kawadu Wilaih Wa rafa minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi